Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya Pada video sebelumnya saya telah mengajari kepada anda Cara memblokir pencuri wifi di paperhome Pada video kali ini saya akan mengajari kepada anda Cara memblokir pencuri wifi di paperhome Namun secara detailnya Karena masih ada pertanyaan Ada pun caranya anda masuk ke web browser anda Kemudian anda ketikan di penelusuran Nama IP addressnya 192.108.1.1 Kemudian anda masukkan username nya Username defaultnya yaitu Admin dan passwordnya admin Ada pun jika anda telah mengubahnya Anda masukkan yang telah anda ubah Kemudian setelah itu akan masuk seperti ini Kemudian anda klik Status, kemudian anda klik Wifi client list, disini adalah Tampilan Beberapa User yang terhubung pada Wifi anda Ada pun cara mengecek MAC addressnya Anda klik itu, lalu anda Masuk ke pengaturan lainnya Setelah itu anda klik Tentang ponsel Lalu disitu ada Alamat MAC Wifi ya Kemudian Cara kedua Anda klik itu lalu lanjutan Setelah itu ini Akan tampil seperti itu Sesuai dengan garis panah itu Itu adalah alamat MAC Wifi address Jadi kalau saya masuk seperti ini Jadi saya itu berada di urutan pertama Alamat MAC Wifi address saya Saya akan coba dulu ya Karena ini masih terhubung Dan saya belum block Saya akan coba dulu masuk ke Facebook Untuk mengetahui bahwasannya Kalau Wifi saya masih terhubung Dan saya belum block Jadi ini masih terhubung ya Saya akan coba blokir MAC address saya Anda salin itu ya Kemudian anda masuk ke security Lalu klik MAC filtering Kalau belum ada listnya Kalau belum ada listnya Anda klik add ya Setelah itu Anda masukkan ke situ MAC addressnya Di kolom itu Kemudian anda tempel Lalu Anda tempel Lalu setelah itu Anda klik Apply Arus enable disitu ya Kemudian di atasnya juga Harus enable Kemudian disitu Blacklist Kalau whitelist itu Akan di block semua Jadi anda harus Klik blacklist Lalu Lalu anda apply Kemudian masuk Firewall control Firewall control Lalu anda klik enable Lalu apply Saya akan coba masuk ya Apakah sudah Terblokir apa belum Masuk ke Facebook saya Dan ternyata ini Sudah terblokir ya Jadi Internetnya sudah Tidak bisa Masuk Akan tampil seperti ini Oke Jadi ini sudah Terblokir Oke Kemudian Ada pun cara Memblokir secara otomatis DHS atau permanent Anda masuk ke DHCP filtering Lalu disini Kalau belum ada listnya Anda klik add juga Seperti itu Klik add Lalu anda masukkan MAC addressnya Jadi ini Memblokir secara Permanent Dia tidak akan bisa Masuk lagi Kalau tadi MAC filtering itu Dia masih tersambung Namun internetnya Sudah tidak bisa Terhubung Kalau DHCP filtering ini Sudah sama sekali Tidak bisa terhubung Anda inabalkan itu Kemudian Blacklist ya Jangan whitelist Kalau Whitelist itu Semua akan terblokir Setelah itu Anda tempel disitu Kemudian anda Apply Disini saya tidak Akan apply Karena jangan sampai Saya tidak akan Terhubung lagi Mungkin demikianlah Informasi yang bisa Saya sampaikan kepada anda Semoga bermanfaat Like video ini Jika anda suka Comment jika anda ingin Memberikan saran yang bermanfaat Dan share kepada teman-teman anda Jika anda ingin berbagi ilmu Saya iri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton